Oke kita berikan satu contoh lagi ya satu yaitu misalkan disini untuk ini belanja fotokopi coba sekalian saya tandai yang sudah ya belanja fotokopi ini pada bulan Januari ini jumlahnya adalah 600.000 fotokopi 600.000 ini adalah untuk program semester nah ini kita masuk di sini masuk di SPC kita klik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru sobat semuanya disini kita akan menjawab pertanyaan di kolom komentar video saya sebelumnya terkait tentang cara mengisi BKU di Arkas POS 2021 cara aktifasi BKU tahap 1, penerima transfer dan tarik tunai itu ada yang bertanya yaitu kalau misalkan kita itu membeli barang pada bulan Januari tapi kita mengisi BKU nya karena dananya cair di bulan Maret itu nanti cara mengisi BKU nya bagaimana? yaitu disini dapat kita istilahkan dan kita buat judul teman-teman yaitu bagaimana cara mengisi BKU dengan tanggal nota dan tanggal bayar itu berbeda atau tanggal pembelian dan tanggal transaksi tanggal pelunasan itu berbeda teman-teman kita contohkan nanti disini bahkan kita berikan contoh untuk belanja ATK yaitu beli kertas HVS seharga Rp110.000 ini di bulan Januari ya beli lihat dulu tanggal nota nya Januari tapi disini kita mengisi BKU nya pada bulan Maret di report bulan Maret ini cara mengisinya bagaimana? maka teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi baiklah teman-teman langsung kita mulai oke gini teman-teman jadi itu nanti kita bisa setting di dalam sini ya yaitu terkait dengan tanggal di nota dan tanggal pembayaran itu berbeda tanggal SPJ oke disini kebetulan kita akan demokan yaitu untuk yang bulan ini ini belanja di bulan Januari di bulan Januari ini adalah untuk belanja ATK maksudnya kertas HVS ini belinya di Januari tapi karena cairnya pos itu di bulan Maret kita bayarnya di bulan Maret untuk masanya akan berpengaruh pada kuitansi ya di kuitansi tanggal bayar dan tanggal nota itu akan berbeda nah disini kita klik disini kita klik SPJ kemudian disini untuk tanggalnya ini tanggal berapa disamakan nah ini adalah tanggal transaksi ya nih ini tanggal transaksi atau tanggal di nota nah kalau maaf di kuitansi teman-teman tanggal transaksi di kuitansi ini lunas dibayar ya pada bagian lunas dibayar ini tanggalnya nih kemudian kita pilih rekelengnya ini adalah kita cek ini adalah untuk belanja pembagian tugas guru ya pembagian tugas guru nah ini kalian bisa cari satu persatu kalau enggak ya nanti kalau teman-teman bisa scroll saja kalau ini enggak mungkin ya eh maaf maaf ini kita scroll alat tulis kantor kita cek ya disini kegiatannya pembagian tugas guru dan ini kertas fps kita cek kertas fps 10 gram ini totalnya 110 ribu nah yang ini ya nah kita klik ini 110 ribu kemudian nama tokonya alamatnya nomor notanya ini bisa ditulis atau dikosongin dulu nomor teleponnya oke taruh sini aja lah nomor handphone aja ya nah ini teman-teman tanggal nota tanggal nota ini kita sesuaikan karena disini kita beli dulu di bulan januari ini teman-teman sesuaikan dengan sesuaikan dengan nota kalian ya sesuaikan dengan nota kalian di januari itu tanggalnya tanggal berapa oke saya sambil lihat nota dulu ini ya di bulan januari ini dulu kita belinya ini pada tanggal 7 teman-teman nah ini kita dulu tanggal 7 ini kita kita mundurkan ya di bulan januari nah ini kita tanggal 7 ini kemudian disini selain membeli ini ini mungkin masih dalam satu kegiatan yang sama yaitu ada sepido oke ini dan ballpoint nah ini teman-teman jadi disinilah kita men-settingnya ya nah kita men-settingnya disini kertas hve sepido dan ballpoint ini kemudian setelah oke kita klik oke kemudian disini kita gak pajak karena sekian kemudian kita klik oke kita tunggu nah ini sudah masuk ya teman-teman sudah masuk berikutnya kita berikan contoh lagi ini sudah pada kertas semidal ballpoint oke kita berikan satu contoh lagi ya satu yaitu misalkan disini untuk ini belanja fotocopy coba sekalian saya tandai yang sudah ya belanja fotocopy ini pada bulan januari ini jumlahnya adalah 600 ribu fotocopy 600 ribu adalah untuk program semester nah ini kita masuk disini masuk di SPC kita klik kemudian untuk tanggalnya ini kita sesuaikan dengan tanggal nota kemudian berikutnya disini kita pilih yang penggandaan ya penggandaan itu yang mana ya apa yang ini coba kita cek penggandaan program semester teman-teman nah ini program semester double klik nanti kita fotocopy nya dimana terkah abadi ya kemudian disini kita centang nah kita pastikan ini sama dengan konsep kita supaya enak nanti oke ini bulan januari periodenya kemudian untuk tanggal bayarnya ini maaf tanggal notanya ini adalah januari kemarin itu tanggal 13 kemudian kita klik oke ini pajak kita buang kemudian kita oke nah itu teman-teman jadi bagianlah tentang cara mengisi tanggal nota dan juga tanggal pelunasan yang sesuai demikian semoga bermanfaat kemudian